Negara hanya berpikir untuk investasi, tapi bentuk investasi dan bagaimana dia juga tidak mempunyai konsep yang jelas. Nah yang pertama saya ada beberapa komen untuk DPR ya. Pertama adalah saya kira DPR tidak berani hadir langsung ke persidangan. Itu menunjukkan mereka tidak berani menghadapi rakyatnya langsung. Dia hanya berani sidang melalui Zoom. Dan setelah itu pergi dengan alasan ada reses, mau ketemu konstituen. Nah kita juga konstituennya harus ditemuin dan ini lebih penting. Oleh karena itu dengan tegas kami meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Tentang Kerja Republik Indonesia, agar menghentikan tindakan-tindakan yang tidak patut, yang tidak menunjukkan sikap seorang kenegarawan dalam mengelola negeri ini. Jadi kita tunggu di tanggal 10 Agustus, kawan-kawan datang ke Jakarta. Satu hari saja kita kepung Jakarta dengan kekuatan yang berlipat dari yang sebelumnya. Sekali lagi kepada Ibu Puan Maharani, kemudian siapa lagi ini wakil-wakil ketua DPR, yang kemarin ketawa ketiwi, ketuk undang-undang kesehatan Om Nibuslo ini. Ternyata memang aneh ini semua ini pengecut. Lagi-lagi kalian ini pengecut. Beraninya cuma di dalam gedung aja loh. Giliran disamperin, disini ditantang ke MK, giliran ke MK sini loh gak nongol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kepada para pemirsa LEM TV, KSPSI Oficial, Logika Rakyat, LBAPPMI, GSBI, Media Center, dan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kita tadi menghadiri persidangan dengan mendengarkan keterangan daripada DPR dan Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini DPR tadi melalui Zoom meeting, melalui Zoom diwakili oleh Komisi 3 DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo diwakili oleh Eselon 1 yang dalam hal ini kuasa atas nama Mengko Polhukam, Bapak Mahfud MD, kemudian Mengko Perekonomian Bapak R. Langga, kemudian yang tiga Yakut, Pak Yakut Menteri Agama, kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, dan Ida Poja Menakar yang mengatasnamakan Presiden di dalam persidangan ini. Nah nanti kita akan dengarkan keterangan tadi, karena jujur aja bagi saya mereka ini pengecut semua, bancilah menurut kita ini, mereka ini semua adalah orang-orang yang bersembunyi dibalik atas nama konstitusi, tidak berani berada padapan dengan rakyatnya. Harusnya mereka datang dong ke sini, ya kan? Jangan cuma berani ketuk palu yang tidak setuju ke MK, giliran kita datangin ke MK sini, dipanggil sama MK, utus perwakilan. Nih kita nih, ini Ketua-Ketua yang ada di sini. Saya Presiden PPMI, sekaligus Presiden Kompeterasi ini, Ketua Umum DPP GSB, ini Ketua Umum Sunarti, ini Ketua Umum DPP KSPN, ini Ketua-Ketua Umum semua. Jadi Presiden lho, Presiden saya nih, Presiden PPMI, ya hadapan kita, Pak. Gitu lho. Gitu, jangan main utus-utus orang dong. Ini kan tanggung jawab, lu bertanggung jawab terhadap produk undang-undang yang lu bikin, yang akan digunakan oleh Rai. Indonesia, saya juga bertanggung jawab atas nama organisasi saya dan kaum buruh Indonesia. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, jangan cuma bikin main kabur aja. Ya kan? Nah ini saya kan, kita dengarkan nih. Nanti pernyataan masing-masing, perwakilan semua bebas bicara di sini ya. Siapapun itu. Tapi dimulai dari pimpinannya dulu, nantas kemudian yang pengurus-pengurus yang lain silahkan. Siapa dulu nih, Bu Narti? Sejen, sejen, jarang-jarang bicara nih. Oh enggak. Ibu kita. Oh lagi saryawan, ya iya. Oke, Bu Narti nih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap semangat, walaupun kondisi kecewa, hasil sidang hari ini, bahwa Presiden maupun DPR mengatakan, kalau kalian tidak sepakat dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kalian ke MK. Setelah di MK, mereka juga tidak hadir. Mereka adalah pengecut. Bahwa tadi disampaikan dari Mahkamah Konstitusi, bahwa DPR itu harusnya mengawasi, harusnya memberikan masukan terhadap pemerintah. Bagaimana pembuatan Undang-Undang dan yang lain-lain. Yang kedua, bahwa diakuin oleh pemerintah, bahwa ada keterlambatan untuk sidang pengesahan. Berarti, bahwa Undang-Undang itu memang tidak sah yang Nomor 6 Tahun 2023. Maka dari itu, Presiden maupun DPR, sudahlah cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tidak perlu malu dan tidak perlu gengsi, bahwa ini adalah kepentingan kita bersama, kepentingan rakyat Indonesia. Kalau itu betul-betul Presiden itu adalah sebagai pemimpin negara. Ini seharusnya mau mengakui kekurangannya, mengakui kehilapannya. Maka rakyat tidak perlu berbondong-bondong turun ke jalan. Tapi apabila Presiden maupun DPR juga tidak juga mendengarkan, tidak juga mau mengakui kekurangan atau kelemahan itu, maka jangan salahkan rakyat. Apabila tanggal 10 Agustus 2023, Kepung, Jakarta, agar semua mendengarkan, semua rakyat Indonesia, kami tunggu untuk tanggal 10 Agustus 2023. Untuk menunjukkan jati diri rakyat, bahwa rakyat berani mengatakan yang benar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kota umum ini, ke SPN yang dipasok. Ini, 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 pk-3, kata ini. Kama kabel-kabelnya, maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, kita menghadiri sidang mendengar keterangan dari DPR dan Presiden. Secara gamblang bahwa apa yang digunakan menjadi memberikan keterangan oleh Presiden maupun dari DPR, itu adalah konsep daripada penolakan Undang-Undang Omnibus Law sebelumnya. Jadi, tata bahasa dan keterangannya sama sekali dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi, maka banyak tadi penegasan dari Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa yang sudah dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sama, ya tidak perlu dibacakan lagi. Jadi, sebetulnya jelas bahwa tidak ada persiapan atau tidak ada langkah serius oleh pemerintah untuk menghadapi masalah ini. Jadi, masalah ketenaga kerjaan jelas bahwa kita dilihat sebelah mata oleh negara ini, oleh pemerintah ini. Bahwa kepentingan-kepentingan buru bukan merupakan kepentingan esensial dari negara ini. Kita adalah merupakan kepentingan nomor urut sekian daripada kepentingan negara ini. Negara hanya berpikir untuk investasi, tapi bentuk investasi dan bagaimana dia juga tidak mempunyai konsep yang jelas. Jadi, berkaitan dengan hal ini, kita berharap ke depan bahwa memang sudah pantas, apa keterangan daripada Hakim Mahkamah Konstitusi jelas, juga menekankan bahwa ada ketidakseriusan dari pemerintah untuk hal tersebut. Benar, berengkali sudah waktunya pemerintah menyadari hal tersebut, bukan untuk malu atau mundur selangkah untuk memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat bahwa betul-betul mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan kembali duduk bersama-sama mencari solusi apa yang sebaiknya untuk hal tersebut. Untuk hal tersebut, saya yakin kita perlu sama-sama kembali melakukan penekanan kepada pemerintah yang kita sepakati tanggal 10 Agustus besok, dua minggu dari sekarang insya Allah. Kita akan datang lagi ke Jakarta ini dengan jumlah yang signifikan untuk menekankan pada pemerintah bahwa jangan main-main untuk hal kepentingan rakyat yang banyak. Sudah terlalu capek kita menunggu, sudah terlalu lama kita menunggu untuk menghadapi perubahan-perubahan ini tapi nyatanya memang tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk memenahi kebijakan-kebijakan di bidang ketenagaan kerjaan. Jadi saya juga berharap bukan hanya tanggal 20 mungkin, tanggal 10 juga mungkin, tapi tanggal 27 mendatang diharapkan juga rekan-rekan pekerja bukan hanya dari aliansi sejuta buruh untuk hadir kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk penyampaian daripada keterangan saksi yang akan disampaikan dari kelompok aliansi sejuta buruh. Jadi kita bukan tanggal 10 saja, tapi tanggal 27 minggu depan kita harapkan kembali berkumpul di sini, di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan dukungan, supporting moral paling tidak untuk pergerakan kita. Itulah beberapa penyampaian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini selanjutnya, apa nih, Ketua DPP GSP. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh? Hidup buruh? Hidup buruh? Hidup buruh? Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan, saya Rudi H.B. Daman, Ketua Umum Gabungan Sergaburu Indonesia. Hari ini kita menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam gugatan nomor perkara 54, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan juga Presiden. Nah yang pertama, saya ada beberapa komen untuk DPR ya. Pertama adalah saya kira DPR tidak berani hadir langsung ke persidangan. Ya, itu menunjukkan mereka tidak berani menghadapi rakyatnya langsung. Ya, dia hanya berani sidang melalui Zoom. Ya, dan setelah itu pergi dengan alasan ada ada reses, mau ketemu konstituen. Nah kita juga konstituennya harus ditemuin. Dan ini lebih penting, karena menyangkut 250 juta rakyat Indonesia, bukan hanya konstituen dia. Nah, yang mau saya tanggapin adalah pertama adalah pernyataan baik dari DPR ataupun Presiden yang mengatakan bahwa kita ini tidak memiliki legal standing mempertanyakan tentang kedudukan hukum kita. Ya, itu yang pertama ya. Artinya bahwa Presiden dan DPR tidak mengakui kita ini rakyat Indonesia, tidak mengakui warga negara Indonesia, tidak mengakui bahwa serikat pekerja, serikat buruh itu adalah berkedudukan di Indonesia, berbadan hukum yang dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja. Ya, artinya itu, itu pertanyaan besar bagi kita. Kalau mempertanyakan tentang legal standing tentang kita, itu berarti kita tidak diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Tanya belum, nggak sipit. Nah, itu ya. Nah, itu mempertanyakan di situ. Artinya, itu adalah dalil yang serampangan, menurut saya. Dalil yang serampangan, dan itu adalah juga tidak berdasar pada hukum dan undang-undang dasar 45. Kita ini warga negara Indonesia. Kita bisa membuktikan dengan KTP kita, akte kelahiran kita. Bahkan ijazah asli bisa kita tunjukkan. Ijazah asli juga kita buktikan. Begitu ya, padanya. Kita ini SD Impress. Ya kan, nih? Nah, itu ya, yang pertama. Jadi, menurut saya itu ya, yang pertama, bahwa Presiden dan DPR mempertanyakan tentang legal standing kita. Kita dinyatakan tidak memiliki legal standing. Itu adalah salah satu alasan yang nggak jelas. Artinya, mereka tidak mengakui kita sebagai warga negara. Ini para pemohon, ya. Yang jelas, dan juga anggota-anggota kita. Kita mewakili lebih dari hampir 1 juta buruh. Lebih dari 1 juta buruh kita wakili. Atas nama organisasi kita, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan, dalil-dalil yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR itu adalah masih terus berputar menyatakan bahwa pengesahan perpucita kerja menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2003 itu sah sesuai dengan prosedur hukum. Dan hanya menitikberatkan pada proses bagaimana mereka bertugas membuat undang-undang. Padahal jelas berbeda, ya. Dalil mereka menurut kita sangat lemah. Maka untuk itu, kita akan hadirkan saksi ahli dari kita. Sedikit ingat dua saksi yang pada persidangan 27 Juli nanti akan kita hadirkan. Artinya apa? Dalil-dali yang disampaikan oleh Presiden, oleh DPR, itu adalah dalil-dalil yang basi menurut kita. Pertama adalah kita jelaskan. Yang kita persoalkan itu adalah bahwa perpu cipta kerja itu dibuat dengan alasan pertama adalah ada kegentingan yang memaksa. Tapi prakteknya adalah penjelasan DPR, penjelasan Presiden tidak menunjukkan bahwa ada kegentingan memaksa di dalam proses pembuatan perpu dan disahkannya undang-undang perpu menjadi undang-undang. Nah, kita bisa memahami apa yang dijadikan alasan-alasan mereka itu kalau itu adalah proses pembuatan undang-undang biasa. Kalau pembuatan perpu itu tidak dilandaskan adanya kekosongan hukum dan adanya kegentingan yang memaksa. Tapi ini tidak ada dijelaskan. Mereka menjelaskan mulai prosedur itu. Itu sama dengan kita juga sudah tahu bagaimana prosedur membuat undang-undang. Bagaimana tahu tata cara pembuatan perundang-undangan. Jadi menurut saya adalah alasan-alasan yang disampaikan oleh pemerintah ini sangat basi. Maka untuk itu saya kira akan kita jawab keterangan mereka itu dengan seterang-terangnya segamlang-gamlangnya. Bahwa kita tidak membutuhkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cita kerja. Apalagi turunannya. Saya kira nih mumpung kita hadir semua di sini saya juga sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja yang sekaligus tadi juga meneratangani kuasa Presiden Menteri Idapaujia. Hentikan itu rencana melakukan serap aspirasi PP 34, 35, 36, 37 itu ala gak usah. Hentikan itu tindakan-tindakan yang gak jelas itu oleh Menteri Tenaga Kerja. Mau keliling hanya ngabis-ngabisin anggaran. Sekarang fokus lu datang kepada MK ketika kita persidangan. Berdebat dengan kita secara konstitusional tentang masalah undang-undang cita kerja termasuk peraturan turunannya. Jadi minta Menteri Tenaga Kerja untuk menghentikan rencana serap aspirasi. Kalau mau serap aspirasi undang para pimpinan seluruh serikat buruh yang tercatat di kemerian Tenaga Kerja baik konfederasi ataupun pederasi gak usah keliling-keliling kemana. Kantor menurut Tenaga Kerja luas. Kalau gak punya datang ke sekretariat kita. Kita siap berdiskusi berdebat tentang Undang-Undang Cita Kerja dan peraturan turunannya. Jadi menurut saya itu yang penting menurut saya segera hentikan dan jangan sampai kalau bisa nih jangan sampai tanggal 10 baiknya Presiden ya Mentru Paul Hukam Menteri Tenaga Kerja Menteri Koordinator Perekonomian kumpulah segera itu Undang-Undang Cita Kerja itu kompromi untuk segera dicabut oleh Presiden. Keluarkan perpu cabut Undang-Undang itu sebelum rakyat betul-betul marah ya karena kita juga sudah jengkel ya sudah marah kita melihat bagaimana penjelasan DPR yang tidak mau hadir dalam persidangan hanya lewat Zoom begitu juga keterangan yang disampaikan oleh pemerintah ya yang membuat tambah kita jengkel ya alasan-alasan yang saya kira ya anak hukum yang baru kuliah aja sudah paham soal itu jadi gak usah dijadikan alasan ya itu saja dari saya hidup bro tetap semangat tetap semangat hidup bro hidup ada lagi yang lain cukup ya para pemirsa sini-sini lem 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 sini-sini langsung aja disitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya mewakili FSPLM SPSI sebagai salah satu prinsipal di dalam perkara 54 sehubungan dengan permohonan judicial review atas undang-undang 6 tahun 2023 ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran yang pertama bahwa kehadiran kami di sini adalah untuk mendukung makamah konstitusi hal ini penting yakni sehubungan dengan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto yang diganti dengan hakim konstitusi Guntur Hamsa bahwa hal ini suka tidak suka melihat historis putusan MK nomor 91 ini terkait dengan quorum voting ya kita tahu ada 5 hakim yang pro inkonstitusional bersyarat dan 4 hakim yang memberikan pernyataan dissenting opinion jangan sampai pencopotan hakim Aswanto dan diganti dengan Guntur Hamsa sebagai bagian dari pemenuhan quorum voting pada hakim pada sidang hakim konstitusi itu hal yang pertama yang kedua sebagaimana pernyataan anggota DPR Bambang Wurganto kalau tidak salah ini sangat memalukan bahwa hakim konstitusi dianalogikan sebagai penunjukan seorang direktur direksi oleh si pemilik modal ini adalah analogi yang sangat konyol dari seorang pemimpin DPR yang perlu kita tolak habis-habisan yang berikutnya bahwa Presiden harus menghentikan segala tindakan pembangkangan konstitusi sehubungan dengan mega proyek cipta kerja dari undang-undang 20 dari PRP2 2022 sampai dengan undang-undang 6 tahun 2023 sosialisasi sehubungan dengan revisi PP35 dan PP36 adalah lanjutan dari tindakan pembangkangan terhadap putusan makam konstitusi nomor 91 tahun 2020 oleh karena itu dengan tegas kami meminta kepada pemerintah khususnya kepada kementerian Tentang Kerja Republik Indonesia agar menghentikan tindakan-tindakan yang tidak patut yang tidak menunjukkan sikap seorang kenegarawan dalam mengelola negeri ini yang berikutnya kepada hakim makam konstitusi kami tegaskan bahwa rakyat Indonesia berada di belakang kalian dan kami sadar betul bahwa putusan makam konstitusi terhubungan dengan permohonan judicial review atas undang-undang 6 2022 memang menjadi beban politik tersendiri bagi kalian semua tetapi yakinlah bahwa rakyat Indonesia mendukung kalian dan untuk itu kami berharap makam konstitusi dalam permohonan ini memberikan putusan yang seadil-adilnya yang sebaik-baiknya sesuai dengan semangat dan tujuan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebentar lagi kita memerayakan HUD RI jangan sampai cita-cita proklamasi kemerdekaan digadaikan oleh kepentingan oleh garki dan pemilik modal demikian dari kami terima kasih selanjutnya bu sejen akhirnya ngomong juga banyak ini ngomongnya ya ya baik tadi kawan-kawan lain sudah menyampaikan bagaimana pandangan ataupun juga sikap dari hasil sidang hari ini gitu ya dimana keterangan yang disampaikan oleh DPR RI yang diwakili oleh anggota dari komisi tiga kemudian juga presiden melalui kuasa hukumnya itu sangat mengecewakan ya sangat mengecewakan dimana baik DPR RI maupun juga presiden sama-sama membuat adu alibi pembenaran bahwa pembuatan perpu maupun juga penetapan perpu nomor 2 tahun 2002 menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2003 sudah sesuai dengan prosedur sudah sesuai dengan konstitusi undang-undang dasar 1945 kita kecewa dengan hasil sidang hari ini tapi ada juga kabar baik yang mungkin itu juga perlu mendapatkan satu respon dan menjadi satu penyemangat bagi kita untuk aksi kita nanti di tanggal 10 Agustus Agustus hasil ALC Juni 2023 di Jenewa AILO mengeluarkan satu rekomendasi atau konklusi terkait dengan pengaduan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia terhadap Unibus Law dimana beberapa negara Serikat Pekerja Serikat Buruh maupun juga pemerintah dari beberapa negara anggota dari AILO itu cukup tajam dalam mengkritisi pemerintah Indonesia Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan dari pandangan tersebut AILO mengeluarkan ada beberapa poin sebagai konklusinya itu yang pertama adalah memerintahkan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan reformasi hukum perburuhan ya hukum perburuhan mungkin saya dengan kata lain Undang-Undang Cipta Kerja itu harus ditinjau kembali harus ditinjau kembali karena memang tidak ada eksplisit mengatakan itu dicabut di dalam konklusi dan terkait dengan konklusi ini pertanggal 1 September nanti pemerintah Indonesia harus memberikan jawaban ataupun respon respon dan juga nanti akan datang itu dapat satu tim mission dari AILO itu datang ke Indonesia dan pada Agustus nanti itu akan ada dilakukan simposium Serikat-Sikat Pekerja Serikat Buru di Indonesia untuk mendatabes mengumpulkan menginventarisasi isu-isu atau masalah-masalah apa saja yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja nah kita punya alasan kawan-kawan di tanggal 10 Agustus nanti bahwa ternyata aksi-aksi kampanye-panyek penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak hanya meluas di Indonesia tidak hanya menjadi perhatian dari lembaga-lembaga ataupun media di Indonesia tapi juga internasional internasional seperti juga AILO sebagai lembaga tripartit organisasi perburuan di internasional saya pikir kita harus mendukung ini dengan bagaimana memasibkan mobilisasi masa kita nanti di tanggal 10 Agustus sehingga AILO bisa melihat bahwa sampai hari ini dari sejak Juni AILO mengeluarkan konklusi dari terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tetapi buru masih konsisten menolak apa namanya Undang-Undang Cipta Kerja jadi ada apa upaya litigasi yang kita lakukan dengan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tapi juga kita tetap bersandar pada namanya kekuatan masa jadi kita tunggu di tanggal 10 Agustus kawan-kawan datang ke Jakarta satu hari saja kita kepung Jakarta dengan kekuatan yang berlipat dari yang sebelumnya terima kasih hidup buru hidup mantap Bu Sekien bahwa itu tadi yang disampaikan bahwa gerakan kita hari ini tidak saja didukung oleh banyak lapisan banyak juga organisasi-organisasi yang di luar kaum buru hari ini memang memberikan dukungan yang luar biasa terhadap aksi kepung Jakarta serbu istana pada tanggal 10 Agustus nanti demikian juga dunia internasional dan tentu saja ini sebuah berita mengembirakan dalam hal ini saya masih kembali dulu bahwa saya ingin mengkritisi kembali bahwa dalam hal ini maafu yang kita sayangkan salah satu yang ingin saya kritik adalah ketika Bapak Mahfuk MD ternyata memberikan kuasa terhadap mengatasnamakan Presiden dalam hal ini di sidang MK kali ini saya anggap beliau adalah mantan ketua MK orang yang paling pahang hukum kemudian juga orang yang diberkata profesor hukum lah master hukum lah kok jawabannya kayak gitu tadi gimana sih pemerintah melegat kayak seakan mencari legitimasi terhadap tindakan-tindakan kelakuan-kelakuan abnormal yang dilakukan dalam rangka membuat Perpu ini menjadi undang-undang dan itu tadi salah satunya dibantah oleh diberikan masukan oleh dari Hakim Agung tadi Pak Daniel Hakim Agung bahwa tadi justru kelihatan bahwa DPR ini dalam hal ini lemah dalam pengawasan seharusnya alasan bahwa kegentingan memaksa terjadinya ke kosong DPR turun dulu peringatin nih pemerintah bahwa tidak ada kok apa-apa biasa-biasa aja tuh lu aja tuh masih kopat-kopit gak karuan gitu kan orang juga udah gak pakai masker orang dimana-mana udah selamat masih juga udah rapat sahab-sahabnya juga masih aja dianggap kegentingan masa apa yang genting yang genting mah Ukraina bukan Indonesia jadi tolong ini apalagi ini Pak Mabu MD anda ini saya anggap anda seorang profesor hukum ngerti hukum jangan sampai staf-staf anda dibawa yang anda kasih kuasa ini gak benar caranya membuat opini hukum gitu loh ini yang perlu kita luruskan dan kemudian sekali lagi kepada Ibu Puan Maharani kemudian siapa lagi ini wakil-wakil ketua DPR yang kemarin ketawa ketiwi ketuk undang-undang kesehatan Om Libuslo ini ternyata memang andaini semua ini pengecut lagi-lagi kalian pengecut beraninya cuma di dalam gedung aja loh giliran disamperin disini ditantang ke MK giliran ke MK sini loh gak nongol ini kan tentu saja jelas makin jelas saya ingatkan kita berani karena kita benar berani karena benar takut karena salah karena kami berani datang ke MK anda tidak berani datang ke MK maka pasti anda salah karena kamu takut datang kesini ketemu rakyat ini pepatah zaman dulu yang berlaku hari ini berani karena benar takut karena salah karena lu gak berani datang kesini maka pasti kamu salah ini ya kan itulah itulah tidak usahlah lagi terlalu banyak jadi majelis hakim dalam kesempatan ini kami memberikan juga ini semacam legal opinion on the route karena kita kan on the route ini bukan di dalam yang di atas jalanan gitu ini meminta kepada majelis hakim konstitusi karena melihat presiden RI Bapak Joko Widodo ketakutan dengan rakyatnya untuk hadir di MK atas dasar mempertimbangkan juga ketidakhadiran Puan Maharani dan wakil-wakil ketua MPR DPR yang harusnya datang demi rakyatnya maka ini kami selaku prinsipal terhadap judicial review ini agar majelis hakim konstitusi segera memutuskan mencabut undang-undang menerima semua bukatan kita gak usah pakai saksi-saksi ahli lagi segala macam karena dari ini Raja dari apa langkah-langkah kecilannya udah nampak kezoliman bahwa terjadi konspirasi mahadasyah terkait masalah proyek Omnibus Law ini yang mengibatkan rakyat mendapatkan 4M marah 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 dan marah nah itu 4M nya itu demikian dan sekali lagi Pak Jokowi kita tunggu di MK pertanggung jawaban Anda dan pimpinan-pimpinan lain sebagai pemimpin Anda harusnya berkhidmat kepada rakyat bukan berkhidmat kepada kaum pemodal dengan ketidakdatangan saudara semua Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Puan Maharani terus siapa lagi ini Dasko terus siapa lagi Gobel Ramad Gobel dan beberapa 5 wakil wakil pimpinan-pimpinan DPR maka kami nyatakan Anda sudah gagal menjadi pemimpin di Republik ini ya kan dan sekali lagi saya tekankan bahwa kami adalah warga negara Republik Indonesia yang sah dan kami juga disini semua rata-rata minimal SD SMP mengenjam pendidikan dan dipastikan ijazahnya asli ya kan apa Jokowi takut datang ke MK karena takut saya mintain ijazahnya asli mana disini bukan tempatnya udah di PN sana itu disini cuma minta Anda untuk segera mengabulkan permintaan kami datang ke Rakyat Indonesia minta maaf lantas kemudian memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk sementara tidak membutuhkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 karena jajar sekol min itu saja dari saya mungkin masih ada lain tempat oke hidup buru hidup buru hidup buru Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh